Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke pembahasan Overlord, kali ini gue tertarik untuk ngebahas nasib Blue Rose untuk beberapa volume ke depan. Kalau kalian ingat, di volume 14 kemarin, kita mendapatkan informasi kalau Blue Rose kabur dari Restizia Kingdom dan pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Nah di video ini juga, gue akan mencoba membuat teori untuk mendebak kemana perginya Blue Rose sebelum akhirnya kita diberitahu di volume 15 nanti. So langsung aja, mari kita mulai. Blue Rose atau Mawar Biru adalah sebutan untuk tim petualang adamantai tim berasal dari Restizia Kingdom. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu leader mereka si Divine Magic Caster Lakius, si Warrior Gagaran, si Arcane Magic Caster Evil Eye, dan si Roach, Tia, dan Tina. Mereka bisa dibilang sangat kuat untuk standar penduduk New World. Bahkan di volume 2, Clementine ngomong kalau Gagaran bisa saja bertarung imbang melawan dirinya. Ini jadi pertanda kalau member Blue Rose sebisa saja setara atau setidaknya mendekati kekuatan para Black Scripture. Selain mereka berlima, sebenarnya masih ada satu member Blue Rose lagi, yaitu Regret. Tapi sekarang, dia sudah pensiun dan posisinya di dalam parti digantikan oleh Evil Eye. Nah, debut kemunculan mereka pertama kali diperlihatkan di volume 5 Overlord, atau kalau di anime ada di pertengahan season 2. Semenjak saat itu, anggota Blue Rose dengan cepat menjadi kesukaan para fans Overlord, terutama ketika Evil Eye jatuh cinta kepada Momon. Bahkan, di author talk volume 5, Maruyama sendiri yang ngomong kalau Evil Eye akan dengan mudah menjadi heroin kesukaan para pembaca. Nah, itu tadi sekilas profil tentang Blue Rose, kelompok petualang yang isinya cewek semua. Biasanya, karakter cewek dalam banyak cerita isekai adalah karakter yang paling sering dapat plot armor dan jarang mati. Apalagi kalau karakter cewek itu ternyata jatuh cinta dengan si MC. Tapi masalahnya nih, Maruyama, si author Overlord, nggak suka dengan tipe cerita begituan. Makanya kita diperkenalkan karakter Kalkabe Sares yang ujung-ujungnya jadi alat yang berguna. Remedios yang hilang begitu saja, dan juga adiknya Remedios yang... ya, begitulah. Nanti bisa kalian lihat sendiri kalau bagian Holy Kingdom sudah diadaptasi jadi anime. Nah, mempertimbangkan hal ini, gue cuma pengen ngasih tau kalian yang ngefans dengan Evil Eye, Luckius, atau siapapun yang ada di Blue Rose. Mending siap-siap dari sekarang ya, daripada tiba-tiba kena mental. Oke, Death Flag Blue Rose, terutama Evil Eye, sudah terlihat semenjak volume 5, ketika gagaran Tia dan Evil Eye bertarung melawan Antoma. Pada pertarungan itu, Antoma benar-benar kewalahan dan hampir saja mati karena dikeroyok. Apalagi dia harus berhadapan dengan Evil Eye yang bisa dibilang sebagai musuh alami Antoma. Karena hal ini, secara pribadi Antoma menaruh dendam kepada Blue Rose, terutama Evil Eye. Makanya di awal season 3, Antoma ngomong kalau dia menginginkan suaranya Evil Eye. Ainz pun menerima permintaan itu dan berkata kalau dia akan mengutus Antoma ketika tiba saatnya untuk membunuh Evil Eye. Nah, dari sini saja sudah bisa dipastikan kalau ke depannya Evil Eye bakalan mati dan ini adalah Death Flag yang keras banget. Ketika Ainz sudah berjanji, maka cepat atau lambat, janji itu bakalan dia tepati. Nah, Death Flag berikutnya muncul di volume 14 kemarin ketika Sorcerer Kingdom melakukan invasi ke RSDZ Kingdom. Di sini, nasib RSDZ Kingdom sudah pasti akan hancur dan hampir tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghindari kehancuran itu. Menjadari hal ini, para member Bluros memutuskan untuk tetap tinggal di kerajaan dan mereka pun pergi ke istana untuk bertemu dengan Renner. Lachius kemudian mengajak Renner untuk minum teh dan dia berniat untuk menghabiskan momen terakhirnya bersama temannya. Padahal, tanpa sepengatauan semua orang, Renner adalah salah satu aktor yang menyebabkan kerajaan bisa berada di kondisi saat ini. Di Autortalk volume 5, Lachius dideskripsikan sebagai bocah yang malang karena orang yang dia anggap teman tidak benar-benar menganggap Lachius sebagai teman. Kalimat ini tentu saja merifer ke Renner yang menganggap Lachius sebagai salah satu alat untuk dimanfaatkan di mana Lachius justru menganggap Renner sebagai teman baiknya. Nah, sampai di sini death flag-nya Lachius terutama Bluros sudah sangat terlihat dan mereka hampir bisa dipastikan akan mati di volume ini. Ini sesuai dengan perkataan Maruyama di Autortalk volume 14 di mana dia ngomong kalau Bluros pasti bakalan mati. Karena dia capek ngeliat karakter cewek yang entah kenapa selalu bertahan hidup dalam banyak cerita. Dia bahkan menegaskan kalau Bluros harusnya mati di pertengahan volume 14. Tapi ternyata Maruyama belum bisa ngebunuh Bluros. Entah karena ceritanya akan jadi kurang menarik atau mungkin cerita yang dia susun akan berantakan jika Bluros dibuat mati terlalu cepat. Atau bisa juga pihak penerbit tidak setuju dengan keputusan Maruyama untuk ngemuduh Bluros di volume 14 ini. Jadi mau tidak mau nasib Bluros masih bisa terselamatkan. Balik ke volume 14 ketika Bluros ditakdirkan untuk mati di volume ini. Di sini tiba-tiba saja gagaran menghantam perutnya Lachius. Dia juga mencoba untuk meracuni Lachius dan Evil Eye juga ikut menggunakan sihir untuk menghipnotis Lachius. Semua itu mereka lakukan untuk membuat Lachius pingsan agar mereka bisa kabur dari kerajaan. Nah, kemudian terungkap kalau ternyata dari semua anggota Bluros hanya Lachius doang yang berniat untuk menghabiskan momen terakhirnya di kerajaan. Hal ini dia lakukan karena Lachius merasa bertanggung jawab sebagai bagian dari bangsawan. Tapi, karena member yang lain tidak setuju dan mereka tahu kalau Lachius adalah orang yang keras kepala. Jadinya mau tidak mau mereka harus mengatur rencana untuk membuat Lachius pingsan agar mereka bisa membawa Lachius menjauh dari kerajaan. Jadi, bisa dibilang kalau Bluros berhasil menghindari Death Flag di volume 14. Nah, setelah berhasil menghipnotis Lachius para member Bluros pun bersiap untuk meninggalkan kerajaan dengan menggunakan sihir teleportasinya Evil Eye. Tapi, sebelum berangkat Evil Eye bertanya apakah Rainer ingin ikut kabur bersama mereka. Rainer pun bertanya balik ke mana tujuan mereka dan Evil Eye menjawab Pertama-tama kami akan keluar dari kerajaan ini lalu setelah itu kami akan menuju ke arah Tenggara. Jika kami terus ke arah sana akan ada sebuah negara yang telah lama runtuh. Kami akan menuju ke ibu kota yang ada di sana sebuah reruntuhan yang telah dibersihkan dengan api. Berhubung tempat itu cukup jauh kami akan berteleportasi beberapa kali. Bagaimanapun juga itu adalah negara yang jauh yang mungkin belum pernah kau dengar. Nah, mendengar penjelasan ini Rainer mulai menundukan kepalanya yang adalah gestur kalau dia sedang berpikir. Dan setelah itu Rainer pun menolak ajakannya Evil Eye. Oke, sampai sini paham kan? Jadi Blue Rose berniat untuk kabur tapi Evil Eye malah ngasih tahu tujuan mereka ke Rainer yaitu orang yang berhianat dan sekarang malah berpihak ke Nazari. Kondisi ini terhubung ke penjelasan Maruyama di author talk volume 14 tadi kalau dia masih kepengen untuk ngebunuh member Blue Rose. Andaikan Evil Eye nggak ngasih tahu tujuan kabur mereka gue sih optimis kalau Blue Rose bisa saja selamat dan sulit untuk dilacak posisinya. Tapi sialnya Rainer malah tahu tujuan mereka. Walaupun Evil Eye ngomong kalau Rainer mungkin belum pernah mendengar tempat tujuan mereka tapi kalau kita mempertimbangkan kecerdasan Rainer Rainer bisa saja mendebak lokasi persembunyian Blue Rose. Dengan kata lain Death Flag-nya Blue Rose masih belum hilang. Selama Evil Eye masih bersama Blue Rose Ainz bisa saja mengutus Entoma untuk memburu Blue Rose dengan menggunakan informasi dari Rainer. Belum lagi sekarang Demiur telah membuat badan intelijen dan Ainz telah menjalankan ekspansi guild petualang untuk memetakan New World. Jadi cepat atau lambat Blue Rose bisa saja ditemukan. Oke, sudah cukup dengan pembahasan nasibnya Blue Rose. Sekarang mari kita bahas kemana perginya mereka. Sesuai dengan penjelasan Evil Eye mereka akan pergi ke arah Tenggara dari Reestize Kingdom. Nah, kalau ngikutin peta negara yang posisinya ada di Tenggara Reestize adalah Draconic Kingdom dan sebagian Slentheokrasi. Kalau kalian baca Autor Talk volume 5 di bagian Evil Eye disini Maruyama nulis Aku penasaran apakah ada pertanda kalau dia akan mengunjungi Slentheokrasi. Jadi teori gue nih di volume 15 nanti Blue Rose mau tidak mau harus melewati Slentheokrasi untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Entah mereka hanya sekedar lewat atau mungkin mereka akan singgah ke tempat itu. Nah, untuk tempat yang Blue Rose tujuh menurut gue 99,9% adalah Inveria yaitu negara tempat kelahiran Evil Eye atau Keno. Ini adalah negara yang menjadi latar dari cerita di Overlord bonus volume Evil Eye Side Story. Seluruh penduduk di negara ini berubah menjadi undead akibat efek samping dari Wild Magic yang Elder Calvin Dragonlord gunakan. Kalau berdasarkan penjelasan Evil Eye di volume 14 tadi dia ngomong kalau negara yang mereka tuju adalah reruntuhan yang telah dibersihkan dengan api. Nah, salah satu kelemahan undead adalah api. Berhubung Inveria adalah negara yang dipenuhi dengan undead maka sangat masuk akal kalau reruntuhan negara itu akan dibumi hanguskan dengan api untuk membakar habis semua undead yang ada di sana. Evil Eye juga ngomong kalau negara ini telah lama runtuh jadi wajar aja kalau Reynar belum pernah mendengarnya. Nah, perkataan ini juga sesuai dengan kondisi negara Inveria yang telah runtuh 200 tahun lalu berdasarkan cerita di Evil Eye Side Story. Dan bukti terakhir kalau tempat yang Blue Rose tuju adalah Inveria yaitu ketika Evil Eye ngomong kalau tujuan mereka berada di tenggara RSDZ Kingdom. Buat yang nggak tahu lokasi Nazarick di New World berada di dalam teritori RSDZ Kingdom jadi bisa dibilang kalau tujuan Blue Rose berada di tenggara Nazarick. Nah, kalau kalian baca di epilog Evil Eye Side Story di sini Mookie si kursi ketujuh dari New Ain Solgon ngomong kalau dia ingin pergi ke arah barat laut. Lalu Satoru bertanya emangnya di sana ada apa? Dan Keno ngomong katanya di sana muncul sarang iblis yang sangat kuat bernama Makam Besar Nazarick. Nah, andaikan lokasi Satoru di akhir Evil Eye Side Story berada tidak jauh dari Inveria maka barat lautnya Inveria adalah tenggaranya Nazarick. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau Inveria memang berada di tenggaranya RSDZ Kingdom. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye! Sebelum masuk Satoru Gua ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang adamantite di bulan ini yaitu sang adamantite pertama Elnino Soveli Our Lord Nigredo Fans Sang Loyalis Fiery J dan si pendatang baru Joseph Rafael Andre Yo, waktunya Saweria ada dari Fluffy Slice of Life yang bagus dong? Oke, kalau ditanya Slice of Life yang bagus jawaban gua Soreyori Moto Ibasho Minami Kei Ucuk Kyo Dai dan Natsume Yu Jincho Ya, walaupun sebagian besar Slice of Life bagus semua sih. So, itu tadi dari Saweria Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye!